Jadwal berubah Disiarkan melalui televisi swasta laga uji coba timnas Indonesia U19 versus timnas Korea Selatan U19 Berikut jadwal berubahannya Namun sebelum lanjut ke pembahasan, yuk subscribe terlebih dahulu channel ini Agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar timnas Indonesia setiap hari Oke, kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Pemusatan latihan timnas Indonesia U19 di Korea Selatan sementara berlangsung Pemusatan latihan timnas Indonesia U19 rencananya akan digelar hingga pada bulan April mendatang Beberapa waktu lalu timnas Indonesia U19 sudah menjalani latihan seperti yang diinstruksikan oleh pelatih timnas Indonesia U19 Sintayong Alhasil banyak pemain timnas Indonesia U19 yang mengalami kelelahan Hal ini disampaikan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong sebelum menjalani laga uji coba perdana menghadapi Yongnam University Pada selasa 22 Maret 2022 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat Pada laga uji coba perdana tersebut, timnas Indonesia U19 harus mengakui keunggulan lawan Yongnam University Dimana timnas Indonesia U19 kalah telak dengan skor 1-5 Pada laga uji coba selanjutnya, timnas Indonesia U19 akan menghadapi timnas Korea Selatan U19 Skuad Garuda Nusantara dalam jadwal awal direncanakan dua kali menghadapi timnas Korea Selatan U19 Yaitu pada hari Jumat 25 Maret 2022 dan selasa 29 Maret 2022 Tetapi dilansir dari laman resmi Federasi Sepak Bola Korea Selatan KFA Mereka menyebut laga bakal digelar satu kali saja Rencananya laga dilangsungkan di Stadion Daegu pada selasa 29 Maret 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Belajar dari kekalahan timnas Indonesia U19 saat menghadapi Yongnam University Untuk laga kontra Korea Selatan diprediksi Ronaldo Kuate hingga Alfred Antonico Bakal mendapatkan menit bermain yang lebih lama Karena itu, sangat menarik untuk menanti jalannya laga yang bakal disiarkan secara langsung oleh salah satu televisi swasta Bagaimana menurut kalian?